Intro Kalian kan pasti ketinggalan nih Yang baru nonton channel ini Kalian bisa cek video sebelumnya Ada di atas ini Di link di atas atau di deskripsi di bawah Intro Intro Kita tuh pengen banget keliatan semua orang Di post kayak gini kan Segala macem tuh Gimana teman-teman tanah? Tentunya dengan fenomena hari ini ya Dengan banyaknya lembaga Ataupun rasa kita Sesuai kita yang meningkat Apalagi dulu kan ada pandemi Dan sebagainya Itu banyak sekali lembaga-lembaga Berbagai filantropi ataupun berbagai komunitas Sehingga individu untuk melakukan Akses sosial Salah satunya adalah sebuahnya Tadi yang disebutkan terkait dengan fenomena Kita pengen sedekat tapi pengen Keliatan Nah itu Sebetulnya Sesuai dengan hadis pertama di Arabain itu Kan inamal-amal benyirnya Sesuatu amat kita itu Sesuai dengan apa yang kita lihatkan Nah Urusan kita ingin Ya Kalau kita ingin berbuat kebaikan Tapi niatnya juga sudah Salah Karena ingin Kelihatan orang Itu amalan apapun pahalian pun sudah gugur gitu Sebelum kita melakukannya Jadi itu kan dikunciasi ya Terkecuali Kita melakukan amat kebaikan Contoh mungkin sedekat Tapi untuk keperluan organisasi Oh ya Keperluan prosedural Keperluan dokumentasi Itu bukan sifatnya untuk kepertengian pribadi Itu dibolehkan Karena Tentunya Salah satu yang ketika kita berbicara ria ataupun ginda Itu pertama ya Dari kita pribadi Terkait dengan anggapan orang lain Si amat ria itu Ya masak bodoh seperti itu Jadi bagaimana Niat kita dulu yang harus diluruskan Seperti itu bagaimana Terutama dalam sedekah Yang hari ini Banyak sekali yang kita ingin lakukan Sedekah inilah mungkin yang menjadi salah satu hasilah Bagaimana kita untuk Mengimpat kendakan rejeki kita Mempermuduh urusan-urusan kita Terlepas dari tadi ya Bagaimana kita ingin melihatnya seperti itu Yaitu Ujian mungkin ya Ujian Karena kita belum terbiasa Untuk melakukan hal-hal baik Sehingga kita setiap melakukan Kegiatan Bagaimana kita ingin kelihatan pulang Tapi nanti selepas kita terbiasa Insya Allah Apapun yang kita lakukan Baik itu sedekah Ataupun yang lain Itu mungkin Berjalanan disendirian Jadi secara ikhlah Dan sebagainya Tidak Tidak ingin ada Kuja dari orang lain Seperti itu Tidak mengharapkan Sebagainya Seperti itu Tapi Kang Sekarangnya ya Orang-orang teh Bukan hanya Misalkan Niat kita udah baik Tapi ada Ada aja gitu Orang-orang teh Yang kayak Itu Maria Tuh Dia Maria Gitu Tapi sebenarnya Kita tuh niatnya udah benar-benar Orang itu yang menganggap kita Sampai kita jadi overthinking Gitu sama orang Gimana tuh kan Sedekannya itu Amalannya tuh 70 kali lupa Eh 70 kali lupa Itu berkurang gak sih Jadi kita juga Ikut overthinking Overthinking Itu gak baik Gimana tuh kan Ya Kalau niat kita sudah betul Kalau niat kita sudah lurus Anggapan orang lain Itu tidak perlu kita Urus Sekarang Kita tidak perlu kita landai Karena itu bisa jadi Salah satu Ketika kita terlalu Tadi overthinking Yang kedua tadi terkait dengan Apa tuh Amalannya Amalannya Tentunya Disini kita harus tidakkan Ada porsi kita Ada porsi Allah SWT Atau Puranah kita Atau Puranah Allah Ternyata dengan pahalanya itu urusan Allah SWT Kita tidak perlu memikirkan Pahala orang Urangan malu kan Karena pahala kita Terkurang gak sih Ketika kita hari ini Sedekat Tapi ada Anggapan orang lain A, B, R, C Itu Rana Allah SWT Rana kita adalah Bagaimana sedekat dengan Inggras Sedekat dengan bayi Sesuai dengan apa Yang dibutuhkan oleh orang lain Sesuai dengan Kemampuan kita Kalau ternyata dengan pahala Tentunya pun Bukan ranah kita Sebagai manusia Tanah Yang memberi pahala Itu Allah SWT Bagaimana Tentunya Ketika kita Dengan ilas Ketika kita Dengan liat yang lurus Dengan liat yang benar Tepahala pun Tidak akan Tertuka dengan orang lain Seperti itu Itu paling penting Tapi buat Kalian anak muda Sampaikan Buat Sedekat itu Sebetulnya Harinya seperti ini Jangan sampai Anak-anakku Jadi Benar-benar Guys Aku lagi Sedekat ini Kan jadi kelihatan Kayak Niatnya itu Tidak kayak gitu Bahkan Gini ya Ketika Kita Keseringan Ketika Bersedekah Terus juga Mendokumentasikannya Menyertakan Objek Sedekah Itu Bahkan ada Beberapa orang Yang keberatan Lebih baik Lebih baik Tidak menerima Sedekah Daripada Menerima Tapi harus Didokumentasikan Dalam agen Dikumentasikan Itu tidak Tidak wajar Ataupun Terlewat Beratan Ini yang menjadi Keberatan Beberapa orang Seperti itu Karena Tentunya Tadi Ketika Kita Untuk Berbuat Bayi Sedekah Salah Satunya Tidak perlu Dikumentasikan Ada Anak-anak Yang menuliskan Ada Anak-anak Yang mendokumentasikan Kebaikan kita Siapa Yaitu Malaika Yang menuliskan Kita tidak perlu Lompat-lompat Untuk Mendokumentasikan Kebiatan Baik kita Ada Anak-anak Yang Sudah Diberikan Tuhan Untuk Menuliskan Amal Kebaikan Kita Begitupun Amal Burukan Tidak Ada Yang menuliskan Jadi Bagi Teman-teman Anak Muta Hari ini Yang Merasa Hari ini Sudah mulai Terbangun Jiwa Sosial Ataupun Kebaikannya Salah Satunya Mungkin Yang suka Bersedekah Ataupun Akses Sosial Di masyarakat Terlepas Dari Berbagai Hal Mungkin Ya Tadi Bisa Dikurangi Intensitas Untuk Foto-fotonya Video Yang itu Mungkin Tidak Diperlukan Ataupun Berlebihan Karena Setiap Amal Kita Amal Kebaikan Kita Sudah Ada Tugas Untuk Menuliskannya Mendokumentasikannya Dan Itu Mungkin Tidak 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 Terakhir Waktu Mungkin Malaikat Jadi Kita Tidak Usah Risau Untuk Berbuat Baik Sebaliknya Kita Harus Merasa Tidak Sendirian Dalam Melakukan Hal-hal Yang Kurang Baik Karena Ada Yang Menentikan Dan Mendokumentasikan Malaikat Menuliskan Keburukan Keburukan Kita Seperti Itu Mungkin Dari Amal Sedekan Kan Otomatis Ada Impactnya Buat Kedepannya Kan Kita Lagi Bulan Suci Ramadhan Setelah Bulan Suci Ramadhan Tem Pahalanya Itu Beda Kan Dengan Pahal Itu Jadi Impactnya Apa Setelah Kan Adanya Sesuai Dengan Perintah Allah Untuk Berkuasa Bagi Ramadhan Iman Di Surat Al-Baqarah Disana Ada Salah Satu Penggalan Ayat Di Ayat Terakhir Dalam Perintah Tersebut Yaitu Salah Satu Gos Kita Untuk Berkuasa Umat Muslim Apalagi Anak Muda Adalah Untuk Bertakuan Karena Puasa Ini Banyak Peluang Peluang Kita Untuk Memaksimalkan Amal Kebaikan Ada Sedekah Ada Salah Tahajun Ada Salat Sunnah Yang Lain Tuhan Ada Salat Berjamaah Tepat Waktunya Bagaimana Kita Menuju Waktu Antara Pekerjaan Dengan Ibadah Kita Yang Masih Pelajar Bagaimana Kita Mempolarisasi Ataupun Memanajemen Waktu Waktunya Belajar Dengan Ibadah Kita Nah Disini Kita Dilatih Seperti Itu Sehingga Setelah 30 hari Ramadhan Itu Ada Goals Ataupun Ada Tempek Tadi Yang Langak Takun Itu Sehingga Kita Menjadi Orang Bertakuan Nah Takaran Bertakuan Ini Berbeda Yang Kaum Muda Para Pelajar Mungkin Terutama Yang Habis Bagaimana Setelah Marun Ini Kebaikan Kebaikan Yang Dulu Kita Biasakan Itu Dilanjutkan Bagaimana 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 Terima kasih.